Berapa banyak orang yang tertipu gara-gara pujian? Orang itu kalau sudah dipuji, biasanya hatinya berbunga-bunga senang, terus ibanahnya nambah. Sebaliknya kalau orang dihina, hatinya sakit, akhirnya gak mau ibadah. Berarti selama ini dia ibadah bukan karena Allah, tapi karena pujian. Jangan senang dipuji orang, dan jangan luiuh dengan payah karena celaan orang. Walillahi darul qa'il, ada juga ucapan yang paling enak, ucapan Al-Habib Omar, guru kita, di dalam kitab Taujihun Nabi, jadi mizan, meraca, tolak ukur kalau enti dipuji sama orang. Kata beliau, hendaknya kepada Al-Mamduh orang yang dipuji, dengan pujian apapun, ketahui bahwasannya pujian itu hanyalah sangkaan mereka kepada kanihan. Hanya nyangka saja mereka kepada enti. Yang tahu diri inti siapa? Yang inti sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia sama dirinya tahu. Kalau enti pulang, dakwah, bilangnya orang, dipuji sama ibu-ibu, di bilang, masyarakat, oh anaknya siapa ini? Sudah gennah, ilmunya mumpuni, masyarakat solehah enti ini. Kalau enti ahsan, ahsan apa? Ahsan doa ya Allah, mudah-mudahan sangkaan dia, kan sangkaan itu? Sangkaan dia, kau berikan kepada aku. Sampai, Cikin Al-Bakar, Masudik, Lama mudiha, ketika beliau dikuji, beliau bertuah. Allahumma ja'anni, Ya Allah, jadikan aku orang sebagaimana pujiannya. Dan jangan adab aku gara-gara pujiannya. Dan jadikan aku orang lebih baik dari pujiannya. Ya Allah, jadikan aku seperti pujiannya. Jangan kau adab aku gara-gara pujiannya. Jadikan aku orang yang lebih baik dari pujian orang tersebut. Karena itu hanya sangkaan saja. Orang yang kau enggak tahu. Lihat casing saja. Lihat kita bohir saja. Yang tahu diri kita buburnya siapa? Ya kita tahu sendiri. Banyak orang tertipu gara-gara pujiannya. Wala ta'ba minadzam. Bagaimana beliau? Jangan juga loyo atau males gara-gara adzam. Celaan. Bagaimana Umar? Begitu juga celahan. Jangan tersebut marah dengan orang yang mencelah itu. Dalam kita tahu diri Nabi tadi itu. Jangan tersebut marah dengan orang yang mencaci. Jangan juga Apa namanya Menjadi malas dalam ibadah. Karena yang pertama Celaan itu Sangkaan orang kepada itu. Dan belum tentu benar. Dan belum tentu benar. Pertama. Yang kedua Sangkaan itu Apa? Celaan itu Kata beliau Ini bagus Agar kita gak namukan sama orang. Seperti gini Inti dicela Wah inti ini menghasil Inti ini aktif Inti ini Inti ini mempusat Inti ini pasir Kaju Inti ini kejam Ini kan celahan-celahan semuanya. Kata beliau Biar inti gak marah Inti harus punya siasat. Inti harus ketahui Bahwasanya Yang gerakan bibir orang yang mencelah itu Allah Dan yang dipilih telinganya Telinganya inti. Untuk apa? Untuk memberikan cobaan Siapa diantara kalian yang paling baik Amalnya Loh kok Ngomong gak enak sama anak Memang Kelih telinga inti Allah uji itu Yang gerakan bibirnya siapa? Allah Yang dipilih telinganya-telinganya siapa? Telinga inti Allah yang atur semuanya ini Kalau tahu hakikatnya yang menggerakkan Allah Dia gak bakalan marah Berarti hakikatnya Berhut semuanya Benci semuanya Atah hatinya yang bolak-balikkan Allah Ayo Apanya lagi? Matanya usahat ngeliat Gak enak semuanya Atah mata aja yang gerakan semuanya Mampu Kalau sudah tahu yang gerakan Allah Berarti ini Ibtilah ini cobaan Nah ini harus diketahui Akhirnya Berapa banyak orang soleh Ketika dicaci Dijacit gak marah Apa alasannya? Ya ini Tahu sudah Masa yang gerakan menurutnya Allah Iya Allah katakan di dalam Al-Quran Ketika penduduk neraka masuk ke dalam neraka Kemudian Anggota badan mereka Semuanya bersaksi Atas perbuatan maksat mereka Mereka mengatakan Wakalu li juludihim lima syahidtum alaina Hei anggota badan Kenapa ini kok bersaksi Dengan Dengan dosaku Mereka mengatakan Anggota badan tersebut Mengatakan Allah yang menggerakkan Ana ini Bisa ngomong itu Yang Allah telah Menggerakkan Lisanya Siapa saja Semuanya Allah yang gerakan Mereka itu harus tahu Kalau sudah tahu Yang gerakan Allah InsyaAllah Menjadi filter Agar kita Tidak marah Dengan celaran Seseorang Selamat menikmati